Hai semua Assalamualaikum Di video kali ini Aku akan bikin telur dadang padang Yang biasa disajikan Di rumah makan padang Ini sangat enak banget Dan resep ini asli dari penjualnya Lanjut ke cara pembuatannya ya Kita pecahkan 3 butir telur ayam Tambahkan 10 sendok makan kelapa parut 3 batang daun bawang Yang sudah dipotong-potong 1 buah cabai merah Kalau suka pedas Tambahkan lagi cabai merahnya 2 siung bawang merah Yang sudah diiris-iris Dan untuk bumbunya Setengah sendok makan munjung Roiko, kaldu sapi dan sedikit garam Kocok adonan Sehingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 2 sendok makan Tepung terigu Lalu kita kocok kembali Hingga semuanya tercampur rata Kira-kira seperti ini Adonan sudah siap digoreng Panaskan minyak terlebih dahulu Lalu masukkan adonan telur dadar Kita akan goreng Dan ini berhubung telur dadarnya cukup tebal Kita disini Aku akan siram-siram Agar ketika dibalik Tidak mudah pecah Dan untuk kalian Yang ingin lihat resep lengkapnya Bisa cek deskripsi ya Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan dukung channel ini Agar bisa berkembang Lanjut Kita akan goreng telur dadarnya Hingga berwarna kuning kecoklatan Dan ini telur dadar padangnya Sudah selesai Sudah matang Pindahkan ke piring Lalu kita bagi menjadi 4 bagian Telur dadar padang Sudah siap disajikan Sudah siap dimakan Ini insya Allah Rasanya sangat enak sekali Selamat mencoba Assalamualaikum